Kita celgol hari ini, kami menilai dari kacaman mahasiswa dulu, tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah? Tidak banyak yang berubah. Atau bahkan kalau dipresentasikan, saya pikir, lu mau ngomong 5% aja lah yang terjadi. Jargon yang selalu disampaikan, celgol baru, modern, dan pertama, ini adalah jargon yang bohong bagi kita. Saya keren dulu, Helgi ketika kampanye, nomor telepon saya, 24. Jangan kan bapak, saya yang melihat apa, saya dijawab besit. Assalamualaikum langsung kewasa. Waalaikumsalam. Saya jawab lagi, ya besit. Di seluruh partai politik komitmennya sama, bahwa kadernya yang duduk di elektrisktif maupun di elektrisktif, tugasnya sama. Mensejahterakan masyarakat. Itu kesempatan kepada AUD, ya. Dari kalangan mahasiswa-mahasiswa, yang mau ngasihkan pertanyaan kepada dana sumber sahabat di depan, ya sebutkan nama dari ujian percanaan, boleh? Perkenalkan nama saya Arifut Soehuddin, ketua umum Pemudus Ustadz ikatan mahasiswa Cilgong. Ijin bertanya kepada nama sumber semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kembang comelitah Cilgong hari ini, kami menilai dari kacamata mahasiswa, tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah? Banyak yang berubah Atau bahkan kalau dipresentasikan Saya pikir 0,5% aja lah yang terjadi Jargon yang selalu disampaikan Jargon baru, modern, dan pertanian Ini adalah jargon yang bohong bagi kita Bukanlah kenapa Ya tadi disampaikan oleh Mas Ram Disampaikan bahwa Jargon masih banyak jalan yang berusaha Masih banyak masyarakat yang kecelakaan Karena jalan yang berusaha Yang ini tidak banyak berubah Dari apa yang terjadi Kepemimpinan sebelumnya Nah kemudian Apakah jalan ini akan berubah Siapapun memimpinnya Kalau saya menilai Mereka yang lahir dari partai politik Itu bicara soal Kepentingan golongan Maka apakah partai politik Betul-betul memikirkan Kepentingan rakyat Atau hanya memikirkan Coba kita golongan Dan kalau memang Hari ini partai politik Atau siapapun yang diusung oleh partai politik Nanti ke depan Ya cilgol Selagi tidak Masyarakat yang harus diutamakan Tapi saya butuh pandangan Dari akademisi Dari Pantai Ewa Dari Mas Ram Juga selaku penulis yang memang Hari ini Oke kita simpan Sekarang langsung ke teman-teman kita Terima kasih Terima kasih pada nama semua-semua yang ada sempat Mungkin pertanyaan Yang pertama Kepada pemuda Tidak signifikan apa yang terdapat Setelah sesuai dengan APBD yang ada RPJMD Artinya Apakah disini selaku kontrolin Dewan Legislatif Kota Cilindu Tidak Memberikan Masukan-masukan kepada Wali Kota Atau buruk Tidak sesuai dengan Kenapa? Kenapa? Kapat setang jawabannya Terima Itu yang satu Yang kedua Tadi bahwasannya Pak Dewan mengatakan Silpa Silpa-silpa itu terlalu tinggi Memang Saya kira Yang saya tahu gitu Di Pekasi itu lebih tinggi silpanya Kenapa silpa ini bisa tinggi? Ada apa? Apakah itu akan membuat Anggara menjadi Yang lainnya Disipat di dalam bank Nah Ini yang akan menjadi Tanya-tanya saya Karena saya pernah bertanya Kepada wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Dari Paksigol Kepada waktu itu Memang silpanya lebih tinggi Daripada Kota Cilindu Nah disini Pertanyaan saya Kenapa silpanya bisa tinggi? Apakah pembendangan Kuang di bank Kalau ada bunganya? Lalu dibanggir atas Itu kebijakan siapa? Kebijakan di kota? Ketua DPRD Ketua DPRD Ketua DPRD Atau DPRD yang lainnya? Ini kan harus Ketua DPRD Kita menyimpan uang di bank Atau ada busanya Kalau ini Miliar-Miliar Itu sangat luar biasa Yang ketiga Masalah pengaburan Nanti Akan berkurang Apakah berkurangnya ini? Karena Itu Masuk ke dalam BLK Balai latihan kerja Kalau balai latihan kerja itu Bukan menguangi tenaga kerja Kan begitu Sedangkan tenaga kerja itu Tidak bisa berkurang Malah bertambah Investasi yang begitu Digitar Sampai Pak Dokter mengatakan Sampai 30 miliar Teriliur Pengaburan itu kurang Gak mungkin Pengaburan justru bertambah Ini tak Mau Investasi bertambah Mestinya pengaburan Berkurang Ini malah bertambah Kan lucu ini Ada beberapa JLK Yang sampai saat ini Yang sudah direncanakan Di dalam KPMJFB Tidak berjalan Apakah ini Layak Menjadi Kita pilih kembali Atau tidak Dulu Pak Tawa Mengatakan Bahwa melawan dinasti Tapi kenapa saat ini Menciptakan dinasti Lucu ini Jelugung ini Kota yang lucu Kotanya kecil Lucunya sangat luar biasa Cukup Masyarakat Dinyanyikan Dengan Langkah Oke saja Sudah senang Akan tetapi Pembangunan Jalannya Ajo Mungu Kan itu Ini sangat lucu Maka dari itu Kami akan Kepada pendewan Juga Saya masih Terkita Ketiga Waktu itu Wali Wakil Ketua Dewan Jadi Kota Jalur Memanggil Sama wali kota Untuk Mempertanggungjawabkan Atau Minta penerangan Tentang Penggantian Sekwari Dewan Yang sampai Saat ini Kota Katanya akan Memanggil Ulang Sampai saat ini Belum ada Makanya Disini Tadi Ada 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 Maksudnya Mengatakan Bahwa Kita harus Netal Jangan mau Netal Kalau namanya Netal Itu tidak Jalan Opil aja Tidak 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 Jalan Jadi Saya kira Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Terima kasih Bang Mungkin Mungkin Tandari Toko Masyarakat Ya Mungkin Pemuduk Kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Karena Saudara-saudara Tua kita Guru-guru kita Bapak Dokter Fauzi Bapak Haji Behaki Dan juga Adinda yang Ganteng Kurang Dikit Ganteng Prang Si Hitam Janteng Jadi Saya Ini Asli Orang Ceregon Tapi Saya Juga Lupa Identitas Saya Dan Kayaknya Orang Ceregon Ini Lupa Identitas Latar Belakang Lahirnya Itu Kenapa Bagaimana Dan Kapan Itu Lupa Bahwa Ceregon Ini Lahir Sejak 1986 1999 Dan Hari Ini Kita Lupa Bahwa Kita Ini Dilahirkan Oleh Industri Menjadi Kota Ceregon Itu Karena Industri Tapi Identitas Industri Sendiri Sepertinya Kita Lupa Karena Memang Pada Tahun 80an 70an 80an Itu Kita Dikenal Dengan Kota Baja Baru Kemudian Kota Industri Baru Kemudian Kawasan Objek Vital Jadi Kita Lupa Identitas Ini Sampai Hari Ini Kita Mencari Identitas Kita Tahu Bahwa Kita Butuh Orang Pintar Kita Butuh Orang Pintar Orang Pandai Tapi Cara Meminterkan Orang Ada Caranya Bukan Hanya Dengan Memberikan Biasiswa Anda Sekolah Anda Pendidikan Apa Yang Ditarget Dari Biasiswa Itu Betul Mendidikan Lembaga Pendidikan Negeri Itu Selat Diperlukan Tapi Apa Tujuannya Dan Bagaimana Dengan Banyaknya Sekolah Negeri SLTP Khususnya Yang Banyak Negeri Bagaimana Nasib Dengan Sekolah Swasta Alhadid Yang tadinya Ratusan Sekarang Satuan Satuan Betul PGRI Sement Sekolah Ekonomi Yang disana Itu Drogol Apa Jangan 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 Artinya Kalau Sekolahan Swasta Banyak Yang Jenat Bagaimana Dengan Pengangguran Intelektual Orang Bermoral Ini Yang Ditakuti Kalau Orang Bermoral Berpendidikan Berpengetahuan Menganggur Apa Yang Jangan Melahirkan Bimu Itu Bang Korea Ini Kita Ini Jodhur Saya Khawatir Sebagai Orang Cerepur Saya Khawatir Takut Tidak Bersamakan Beras Takut Tidak Bisa Makan Beras Karena Rebut Masalah Silver Silver Coins Enak Silver Coins Enak Mengadar Kacang Kacang Medenya Itu Enak Silver Coins Tapi Kalau Silver Jadi Kita Sudah Berbicara Industri Tapi Pendidikan Sekolah Pelatihan Tentang Terkait Dengan Penyambutan Investasi Pertumbuhan Perkembangan Industri Ini Tidak Ada Jangan Salah Industri Yang di Kawasan Itu Apa Yang Isi Orang Ceratuan Silahkan Padawan Ponjok Kesana Karena Rakyat Tidak Bisa Bicara Masalah Ini Kebijakan Ya Itu Yang Project Saja Yang Project Apa Orang Celgon Semua Serius Saja Saya Berani Ngomong Seperti Ini Karena Saya Kebetulan Ada Di Dalam Permasalahan Itu Saya Tidak Berani Mengatakan Apakah Pengangguran 5.000 2 5.000 Itu Bertambah Berkurang Tapi Faktanya Celgon Masih Menerima Bantuan Subsidi Dari Pemerintah Pusat Enak Amat Kita Menerima Apa Namanya Terkaya Sejilgon Nomor 4 Tapi Masih Menerima Subsidi Orang Miskin Ya Buntan Ini Padewan Buntan Buntan Subsidienya Langsung Ke Saya Tidak Bapak Ini Jadi Pertumbuhan Ekonomi Itu Bukan Kertas Bukan Kita Bicara Peradaban Kita Bicara Berapa Peradaban Tentang Celgon Ini Kita Terlalu Bangga Dengan Sejarah Geger Celgon Memwarnai Dunia Celgon Memwarnai Nasional Bukan Dunia Celgon Mewarnain Nasional Dan Itu Celgon Terangkat Itu Sibah Banyak Saudara-saudara Ditam Berebut Ini Jadi Pahlawan Iya Kerjakan Celgon Itu Kp Saya Pejuang Nenek Saya Pejuang Tolong Dia Sebagai Pahlawan Bukan Itu Permasalahannya Siapa Yang Menyelesaikan Permasalahan Kemudian Hari Ketika Impor Beras Macet Baru Ukraina Dengan Uni Sovyat Perang Saja Kita Sudah Polan Pabrik Baca Krakato Sedan Jadi Kebanggaan Yang Kedua Krakato Sedan Ditekeli Jadi Apa Namanya Holding 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 Itu Holding Apa Ini Apa Kita Tidak Paham Itu Tapi Faktanya Pemusaha Daerah Tidak Bisa Masuk Itu Barangan Lewat Harus Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Perusahaan Kita Ini Berbicak Pada Perundang Udaman Atau Ketentuan Perusahaan Ini Masalah Siapa Sebenarnya Pemimpinan Kita Ini Presiden Kali Kota Ternyata Kebijakan Itu Bukan Ada Di Daerah Antara Legislative Eksekutif Itu Bisa Menjawab Itu Urusan Provinsi Kebijakannya Jangan 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 Nanti Kita Ini Presiden Rakyat Rakyat Lagi Kan Bahaya Orang Menjadi Pinggir Kan Solit Untung Masih Ada Pak Doktor Pak Doktor Yang Senyumnya Disimpan Ini Artinya Bahwa Kita Orang Jelgon Ini Jujur Merindukan Pemimpin Yang Bisa Bukan Meningkatkan Pendapatan Dari Pajak Tapi Bisa Menjadi Memproduksi Punya Mesin Uang Mesin Uang Itu Adanya Penge Laut Pelabuhan Di Pelabuhan Itu Pesen Uang Tapi Ada Kependidikan Sekolah Yang Menunjang Hal tersebut Ada Kependidikan Di Ceregon Ini Yang Menunjang Berdini Lote Projek Lote Di 3S1 Ini Ada Tidak Ini Permasalan Nanti Alkari Kekor 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 Setengah Mati Setengah Mati Padahal Saya Lihat Kita Jelbal Ini Rengkap Rengkap Ada DBRP Ada Wali Kuatanya Ada Wakil Ada Jajar Pemerintah Ada DDS DDS Pendidikan Tapi Apa Yang Dilakukan Mereka Punten Jangan Selalu Membuat Berita Acara Doang Berita Acara Biasa Saja Tandatangan Bersama Oke Kalau Ada Sisanya Saya Mendapat Dengan Silvaita Asalkan Silver Boleh Makan Bareng Mbak Jadi Sekali lagi Pak Pak Bapak 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 Yang Dalam Pengen Ini Jujur Kami Rasa Tertarik Dan Memang Kita Bukan Mencari Model Baru Model Baru Bukan Kita Jangan Saya Menyalahkan Tidak Para Pendahul Tetap Yang Memulai Yang Terbaik Dan Yang Melanjutkan Itu Adalah Yang Menjung Penyemuan Dari Yang Sebelum Nah ini yang kadang kacang, pengen malah. Cukup saya gimana? Kadang-kadang ini jadi polemik. Ya Tonton, terima kasih. Jadi mohon kepada bapak-bapak yang menurut panis, beribadalah evangelis, kalau kiranya dapat memberikan kecerahan kepada kami. Karena masyarakat Jodohan ini kehilangan arah. Kehilangan arah. Mengadu kedewan salah, mengadu pemerintah salah, akhirnya demu. Jadi karena kita kehilangan wibawak, kewibawakan, penyelaksana, amanat, penderitaan rakyat. Kalau rakyat sudah menderita, amanatnya dibawa oleh rakyat. Ini bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih abis itu buat Pak Unak Surati. Pak Gertor. Ya, Pak Gertor. Ya, Pak Gertor. Tentang PSG, tempatnya gimana? Apakah kalau dari Pak Gertor menjadi wabarakatuh itu, tidak juga akan bisa mendekatkan jaderaan masyarakat ini? Hanya sekedar menuntungkan kelompoknya saja. Nah, sebetulnya dalam, kalau kita lihat teorinya ya, kalau seseorang itu sudah menjadi pemimpin, apakah itu walaupun Pak Agupati, Gubernur Rakyat, walaupun diadukan oleh Pak Gertor, ketika menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin semua bolongan. Tidak boleh menjadi petugas partainya saja. Harus menjadi petugas rakyat. Karena ya dia menang dalam konti BIA. Baik terkadang, Bill Press dan seterusnya. Jadi, tergantung orangnya juga. Jadi, kita juga tidak bisa menjustifikasi kalau wali kota atau bubati dari parpol itu hanya akan menggunakan parpolnya saja. Tidak bisa. Tergantung orangnya ya. Tergantung sosoknya ya. Dan di sini peran dari kita semua. Mahasiswa, masyarakat itu selalu memberikan kritik, masukan dan sebagainya. Kita kontrol terus. Kenapa? Karena kekuasaan itu cenderung pada korum. Kepuasaan itu pasti akan korum. Nah, fungsi dari kita, yang lembaga di jalanan ini, yang melakukan hal-hal seperti ini, koreksi masukan dan seterusnya seperti ini, kalau yang formal melalui DPRD. Dan saya menilai DPRD itu sudah banyak memberikan masukan, evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ada. Makanya, coba inovasi pemerintah kota Cinggong ini mendatangkan industri yang padat. Karya seperti yang saya ke timur itu. Nah, JLU untuk ringanannya, itu kan ada industri padat karya. Tapi JLU tidak diselesaikan. Saya bilang, tidak berani lah ini. Oleh itu, saya tidak berani menyelesaikan program-program yang lama. JLU yang memiliki manfaat gambar itu. Enggak. Enggak berani. Jadi, pemimpin Pantus harusnya bibit yang berani, Pak Yusri. Yang berani. Berani pelaksanaan program. Berani melakukan inovasi. Jangan tertengah. Gitu. Jadi, pengangguran buka celungan akan selesai, kalau padat karya. UKM harus diberdayakan, di-linkedkan, atau di-connectingkan dengan industri. Ya. Dengan industri. Dulu ada CCSR. Itu salah satu untuk melakukan itu, melakukan apa, konektivitas antara UKM yang ada dicerba dengan industri. Kesehatan masyarakat dengan industri. Itu hak masyarakat itu, CCSR itu. Ini CCSR dibubarkan lagi, Pak. Pegel-pegel itu gaya CCSR itu. Dibubarkan. Karena di industri itu, dia punya kewajiban 5% menyisakan dari laban itu untuk binal lingkungan. Untuk binal lingkungan. Jadi, masyarakat yang kena abu aset, kena abu aset. Kena abu aset. Kena abu pabrik, kena aset pabrik. Binal lingkungannya itu dengan CCSR. Dengan CCSR itu. Uangnya digelangkorkan untuk mekanismenya diatur oleh CCSR. Ini dibilangkan lagi. Jadi, gak ngerti saya. Itu ajalah, kalau terlalu marah, nanti saya. Oke, sama dari pantangannya dari audit. Gini. Partai politik, seluruh partai politik sama. bahwa, tugasnya adalah melakukan seleksi calon pemimpin. Pejabat publik, itu tugas partai politik. Lalu, dia ikut kontestasi pada pilih, pemilu legislasi, legislatif, dan juga pilkada, pilpres, dan seterusnya. Lalu, apakah visinya untuk semua? Seluruh partai politik sama. Visinya untuk semua. Yang menjadi persoalan bagi kita, sekarang ini, ketika seseorang terpilih, itu tadi. Masyarakat pada umumnya, bisa saja ini saya kategorikan 50%, tidak memiliki akses terhadap pemimpinnya. Sehingga, karena ketiadaan akses ini, program pemerintah, bisa berlari di depan matanya, tanpa dia bisa menikmati. Saya keren dulu, Helgi ketika kampanye, nomor telepon saya, iya kan? 24, Pak. Jangan. 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 Jangan kan Bapak. Saya yang mulai apa, nah dijawab besit. Assalamualaikum langsung kuasa. Waalaikumsalam. Saya jawab lagi. Jadi seluruh partai politik, komitmennya sama. Bahwa, kadernya, yang duduk di legislatif, maupun di institutif, tugasnya sama. Mensejahterakan masyarakat. Itu komitmen partai politik. Tadi persoalannya. Ketika pilkada selesai, atau pilih selesai, ada masyarakat yang memiliki akses terhadap anggota DPRD, ada masyarakat yang memiliki akses terhadap wali kota, tetapi lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses. Gitu. Karena ketiadaan akses, maka dia menjadi tidak tahu terhadap program-program, ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh wali kota, maupun wali kota, dan DPRD. Saya kira itu. Itu klik, semua partai begitu. Ya, DPR ya. Gak lupa, ini yang pak, siapa sih? Manca Angon saya mengingatnya. Wali namanya, Si Kori. Pak Kori. Saya sedikit menambahkan saja ini, memang. Tadi saya sudah ngomong, kayaknya lebih baik gak tahu, makanya gak pusing. Ini memang menjadi pertanyaan saya, juga pertanyaan bapak-bapak, bapak-bapak. Silvah ini duitnya kan di Bank Jabal, segitulah ya. Lama ngedep setahun kira-kira. Lalu siapa yang menikmati? Dalam postur APBD kita, itu ada yang namanya, pendapatan lain-lain yang biasa. Saya kira masuk di situ lah Pak. Bersuruh bakal persoorangan ngadir gunanya. Itu sudah tindakan dengan, ya sama. Gitu. Nah, silvah ini, memang, yang dikatakan oleh Pak Doktor Fauci, tidak mungkin, setiap penyelenggaraan pemerintah, yang dananya dari APBD, itu tidak ada silvahnya. Pasti ada. Bahkan, saya mencurigai, bukan mencurigai dalam tanda kutip, mendesain, bahwa silvah itu bagian dari perencanaan. Cuma ada yang normal, ada yang tidak ada. Normal. Kalau besarannya tadi, kaitan di 406, nah ini kan masalah. Berarti ada program yang gak jalan. Itu gak salah. Pertanyaan saya, sederhana pertanyaan saya. Dari APBD yang ada, saya ingin tanyakan ini. Belanja pegawai, pasti habis. Termasuk di dalamnya, tujangan, kinerja. Pasti habis. Lah, program yang gak jalan kok, tujangan kinerjanya, habis. Habis. Tambah pinter kayaknya. Jangan lupa loh, janji politik health design, uji itu, selama memimpin, 25% lupa. Akan menaikkan tunjangan, kinerja. Tapi dia bertahan. Tahun pertama 5%, Tahun kedua 5%, kalau misalnya sampai 5 tahun berarti 25%. Untung ini cuma 3 tahun setengah. Jadi gak jadi 5, 25% ya. Nah, terkait tadi, surat pemanjilan. Tadi katakan, Dr. Pak Hori, kebetulan kan, sebenarnya yang pertama ngocek saya itu. Yang pertama kali ngocek, lalu diundang, terus kemudian kehadir, tawan-tawan rapat, kimpinan fraksi, tunggu petuan. Nah, kemarin kebetulan kita udah rapat. Kita lebih berhitung, formal atau informal. Formal atau informal. Nah, ini yang kemarin diskusi kita. Nah, ini yang kemarin diskusi kita. Nah, ini yang kemarin diskusi kita. Nah, ini yang soal, apa sih namanya, lalu pengaduran, tapi saya sependapat dengan Pak Dokter, yang dimaksud, naik itu, turun angka pengaduran kita. Karena ada proyeknya. Efeknya ada. Proyek. Kasus yang sama, yang pernah dialami dengan Perode Pak Iman Aryani tahun 2017. Ada KS Pusku. Dari 11 turun menjadi 9. Karena ada proyek KS Pusku. Yang menjadi pertanyaan saya, dan menjadi tanggung jawab pemerintah, Bisa gak sih proyek Lute itu, nanti tenaga kerjanya setelah beres dari, Jilgo. Itu pertanyaannya. Bisa gak sih, sekarang ini canderasi bikin proyek, nanti tenaga kerjanya dari warga Jilgo. Dulu, sekali lagi, zaman Pak Iman itu, kerjasamanya dengan Utirta loh Pak ya. Dengan Utirta loh Pak. Dilatih dengan Utirta, termasuk seleksi karyawannya dengan Utirta. Utirta. Sekarang gak ada program itu. Sekarang gak ada. Dengan Utirta. Nah oleh karena itu, saya berharap sekali lagi ini, memang, jangan putus harapan lah Pak. Seluruhan ini, Pak Doktor, sayangku menilai kuangkai yang diberkahi. Menderita. Semajar masyarakat berisik, tapi diberkahi oleh Allah. Bukan hilang berkahi, bekas nyanyi doang gitu Pak. Saya percaya gini kota ini. Siapapun wali kotanya Pak, yang namanya pendapatan asli daerah kita itu, diantara 6-7, ya kan? 6-7, itu kayak given. Itu kayak otomatis. Jadi siapapun wali kotanya itu kayak given kayak gitu. Sirkulasi pendapatan asli daerah kayak gitu. Yang menjadi persoalan, PAD yang besar ini, mau diapakan kan? Padahal ini yang mudi bisa kita kelola dengan kita. Dana alokasi dan lain sebagainya itu, diberikan kepada pemerintah daerah, itu dengan perutukannya sudah. Kayak macam bos misalnya dengan perutukannya. Terakhir, takut ada yang mengklaim, kalau JRS karena sedang diperbaiki, yang melakukan perbaikan itu adalah PPR Pusat. Masa, wawanan singapuluan. Besarannya adalah 112 miliar. Jebatan-jebatan sekarang sedang berjaya di jebatan. Ini berkarnya, JLS kemarin dipakai untuk jalan mudik lutaran. Kedulang orang sekaya-kaya dan yang viral, menganggarkan kurang lebih seperti itu. Yang mengerjakan PPR Pusat juga. Tapi kalau bikin konten gak apa-apa. Ya terserah kalau dikirim dengan rumah, bukan JUSI doang. Gimana? Ya. Saya segini ya Pak Ustadz ya. penting memang identitas cerita itu dikembalikan. Saya termasuk orang yang gelisah, jika bicara tentang identitas cerita itu. Gelisah. Dari sisi bahasa saja cerita ini sudah hilang. Hampir pun. Padahal kita sudah memberi, membentuk perangkat, peraturan daerah. Di Aman Pedi dulu ada istilah kemis. Bebasan. Berjalan. Kemis bebasan. Identitas kita memang sebagai warga Cilgo, lokalitas kita, itu memang sudah hampir. semangat, misalnya kepahlawanan kewasif, diberi nganti luar biasa. Sekarang ini oleh Pak Walipata malah luar biasa. Biasa nge-haul malah ya. Bupas tanggalin buruk-buruk kita gitu. Ada kegiatan nge-haul, segalanya di rumah dinas. Ya. Tapi malah spiritnya, spirit kewasifnya, saya belum dapat. Saya belum dapat. Saya masih tetap, berharap, meskipun situasinya seperti ini, kepada yang muda, kepada semua yang sekarang ini menjadi warga Porta Cilgo, untuk tidak berputus asa dengan kondisi yang ada, dan pesan saya. Ternyata, mari melihat ke diri, ke diri kita, tidak hanya dari sekedar fisik, tetapi ke dalam, ke dalam, sampai ke ruhaniatnya. Karena ada istilah, siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu siapa Tuhan. dengan tahu Tuhannya, orang tidak akan mudah tergoyah oleh apapun, pada prinsip perjuangannya adalah kebenaran. Urwani netuk, karena sebab netuk, dia tahu Allah maha, jadi dalam kondisi apapun, saya tetap mengajak kepada semuanya. Dua, dua, dan kita berharap, tunggu kepemimpinannya ke depan, yang sesuai dengan harapan kita. Saya dan masyarakat Tuhan ini, tidak terlalu rikuman, Ustaz. Enggak orang, orang menggelakan, sehingga menggelakan itu kelas menengah air. Nah kelas menengah air, ya lewat, lewat luar mbak. Ciri khas Cilgo, ya memang kuat. Uber. Tapi orang pula, ya ciri khas Cilgo, Uber. Terus jangan lupa, kenapa sih kondisi kita seperti ini, saya pertama masuk 2014 ke DPRD, kaget bahan-bahan. Di meja saya itu ada media, 6, 4. Bagaimana gak pinter saya, setiap pagi sarapannya, media nasional 2, media lokalnya 4. Setiap hari itu. Itu gak usah-usah. Lihat di berita cetak kita, satu halaman full itu, dari beberapa media yang ada beredar itu. Halaman Cilgo. Pol. Sementara Serang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dengan bukit. Cilgo, Lepas halaman, Pol. Berita. Cek-cek, rigel, bisa jadi berita, dan bisa diketahui orang dimana-mana. Jadi keterbukaan informasinya luar biasa kita ini. Jadi saya sepakat melangkap. Memang ada kebijakan yang kelihatannya, kelihatannya mempikir akan wow, ternyata juga mencersarakan. Ada SMP lalu kemudian, ada SMP swasta yang kemudian mati. Ada madrasah yang kemudian mati. Ya, kita berharap ke depan dia, perlu juga di milih. Terakhir ini saya sampaikan, saya ketika dengan Mas Rempagi, waktu itu setahun yang lalu, saya sudah minta wari kota, kembali VCR, BCFD, agar tidak menjadi hukum, tapi tidak dilakukan sama wakunya. Jadi mari kita ini berpikir perandangan positif saja. Ini kota kita, pemiliknya adalah bapak-bapak, yang memiliki daulat atas daerah ini adalah bapak, semua yang aktif. Dan kalau saham terbesar, itu juga bapak-bapak. Bapak yang bayar pajak, Bapak yang bayar institusi, berhak mendapat layanan terbaik dari pemerintah kota Sumpah. Mungkin cukup untuk diskusi kita kali ini, yaitu diskusi pemuda. Tentunya kita berharap tadi, kegiatan diskusi ini berjalanan next ya. Kami berharap kepada adik-adik yang mahasiswa menjadi motor ya. Artinya silahkan ada teman-teman kita sebagai media di sini, teman-teman media juga ada di sini, bisa berkahwin dengan kita, kerjasama kita mudah. Narasumber-narasumber yang bisa sesuai dengan kata Mbak Dokter, harus ada berimbang. Karena narasumber kita ini kayak saat wariran. Ya kan? Oke, mungkin itu saja. Untuk penutupnya saya akan berpantun ya. Oke. Wahai para pemuda, Bukankah banyak yang harus kau tanya? Bukankah kau berlupa anak diri ke diri? Aku rindu pada kalian yang terdahulu. Pemuda yang memandu dan siap berarti di negeri. Pemuda yang mahasiswa tidak takut kita dimati. Pemuda berlupa semangat dan berpresentasi. Sampai itu, Mbak, yang tetap berlupa. Berjalan-jalan di taman kota, Indahnya suasana di kota baja. Satukan hati, satukan jiwa. Kota Cilegon, kota yang istimewa. Kota Cilegon, kotanya strategis. Cewek-ceweknya juga pasti manis-manis Kota Cilegon, kota indah berkah Cowok-cowoknya juga pasti ramah-ramah I love Cilegon I love Cilegon I love Cilegon I love Cilegon